Halo guys, ini membuat sistem gugur peserta 6.7 ya banyak sekali walaupun banyak itu istimewa ya karena ini saya punya kaos juga 6.7 ya ya ini akan membuat sistem gugur peserta 6.7 kenapa ya karena ada yang menanyakan yuk kita lihat saja Yang menanyakan ini Mas Pandu Pratama ya sudah 2-3 hari yang lalulah sengaja saya buat dengan momen yang pas ya yaitu disini Pak sistem gugur kalau 6.7 peserta gimana Pak pembuatannya atau bagannya ya ya ini yang ditanyakan dan sudah dijawab lewat komen ya nanti tak buatkan videonya Tapi yang jelas kalau itu pakai sistem gugur maka mengacu pada kelipatan peserta Kalau peserta 6.7 itu diikutkan ke 64 jadi peserta lebih atau sisa 3 jadi nanti membuat bagannya tetap 64 tapi moncol atau lebih 3 yang dinamakan Furonde Kita lihat saja bentuknya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Balik maning di channel auto support bagan Bukan channel kebagaan tapi channel kebiasaan Biasa membuat jadwal pertandingan dan bagan hasil pertandingan Kali ini bahasanya mungkin juga edisi khusus dan istimewa buat Mas Prandu Pratama Mas Prandu Pratama menanyakan peserta 67 Kenapa istimewa? Karena saya lahir di tahun 67 Ya, diulangi karena saya lahir tadi di tahun 1967 ya Karena istimewa jadi pertanyaannya tepat sekali Dan yang lebih istimewa lagi adalah hari ini atau saat ini atau nanti kalau videonya di upload adalah tanggal 31 Maret adalah istimewa Dalam artian 3 tahun saya menjadi youtuber ya walaupun kecil-kecilan Dalam arti saya terdaftar di Youtube itu tanggal 31 Maret 2019 Ya, maka ini adalah ulang tahun atau tahun yang ketiga ya Itu saja untuk bisa disimak pertanyaan dari Mas Prandu Pratama Terima kasih pertanyaannya dan sangat istimewa sekali buat saya yaitu 67 Yuk kita simak di peserta 67 Ya, ini untuk Mas Prandu Pratama atau untuk yang lain yang membutuhkan yaitu di sistem gugur tunggal Acuan untuk peserta sistem gugur tunggal itu harus kelipatan 2 Maka peserta itu harus 4, 8, 16, 32, 64, 138, dan seterusnya 128, dan seterusnya Ini salah Ya, sudah dibetulkan 128, dan seterusnya Maka yang ditanyakan oleh Mas Prandu adalah 67 67 itu dekatnya kemana antara 64 dan 128 Jelas 67 ya mesti ke 64 Karena ke 64 berarti ada sisa 3 Yuk kita buat cara pembuatannya dengan sisa 3 Berarti kalau sisa 3 modelnya full ronde Ini sisa 3 berarti modelnya full ronde Berarti ada 3 full ronde Kita lihat pembuatannya ada sisa ada 3 full ronde seperti apa Ya, ini sistem gugur peserta 67 Maka kita buat tadi ke 64 Maka yang moncol ada 3 Full ronde ada 3 Biasa saya membuatnya contohnya selalu di atas Yaitu 1, 2 itu yang full ronde karena moncol Nanti full ronde nya ada 3 Biar pas 67 ya Itu di bagian atas atau di bagian sebelah kiri Dan nanti di bagian sebelah kanan juga ada 2 Dan ini di bagian yang sebelah kanan Yaitu di nomor 34 dan 35 Ini adalah juga full ronde Ya, dan yang terakhir Yaitu di bagian nomor 6 6 dan 6, 7 Selesai Sesuai Jumlah peserta 6, 7 Bagiannya juga ada 6, 7 Maka yang dimaksud full ronde Dalam sistem gugur adalah Ditandingkan dulu sebelum babak awal Kenapa harus ditandingkan dulu Karena harus dibuang Biar pesertanya 6, 4 Biar sesuai dengan kelipatan Ya, maka harus dimainkan dulu Dan ini sudah dikasih nomor Full ronde Yaitu 1 dan 2 Pertandingan pertama Dan 34, 35 Pertandingan kedua Ya, karena full ronde Harus dimainkan dulu Dan full ronde yang ketiga Full ronde yang ketiga adalah 6, 6 dan 6, 7 Adalah pertandingan ketiga Atau full ronde ketiga Selesai Sudah dimainkan Siapapun yang menang Adalah lolos ke babak awal Atau 64 Ya kan Ya Di babak awal Di 64 Dan ini adalah konsep Untuk mas pandu pertama Atau mungkin yang lain yang membutuhkan Setelah tadi full ronde Maka ini pertandingan keempat Tidak apa-apa Karena Habis pertandingan pertama Itu ada jeda Ya kan Tanding keempat Ya Mau sebelah kiri Diurutkan boleh Mau kanan kiri Karena dibikin dua muka Ini dibikin dua muka Yaitu berhadapan ya Untuk peserta 67 Dibuat memanjang juga bisa Maka kalau disini empat Mungkin disini lima Ya Dan silang ya Enam Tujuh Delapan Sembilan Dan seterusnya Sampai selesai Sampai Babak awal Sudah dimainkan semua Ya Maka kalau Dilihat keseluruhan Seperti ini Ya Ini konsep Bahasanya Untuk membuat Bagian sistem gugur Peserta 67 Ya Sudah komplit Sudah bisa tercover Semua Maka Kalau peserta 67 Ya Untuk menghitung Jumlah pertandingan Bagi kepanitiaan Itu Sistem gugur Mengacunya Atau rumusnya Adalah N Min 1 Sudah simpel sekali Maka kalau peserta 67 Mesti ada 66 pertandingan Ya Untuk menghitung Jumlah pertandingan Rumusnya N Min 1 Peserta 67 Dikurangi 1 Berarti 66 pertandingan Kecuali Ya Ini Bahasanya Kecuali Kalau panitia menghendaki Ya Panitia menghendaki Ini di Pertandingan semifinal Ya Pertandingan semifinal Yang kalah Mau dimainkan Ya Untuk perhubatan Juara 3 Itu bisa Maka pertandingannya Nambah Karena juara 3 Dimainkan Ya Ada pertandingannya Tapi kalau juara 3 Bersama Sudah selesai Rumusnya seperti ini N Min 1 Ya Tapi kalau juara 3 Dimainkan Berarti Plus 1 Ya Jumlah peserta 67 Berarti ya Mesti ada 67 Pertandingan Kalau juara 3 Dimainkan Atau ditandingkan Itu saja penjelasannya Biar simple Biar singkat Tidak ada Peserta Dan tidak ada Nomor urut pertandingan Hanya nomor urut pertandingan Yang full round Ya Yang 1 2 Dan yang di bawah Ini 3 Ya Biar bisa di konsep Atau bisa di screenshot Ya Ini bagian Seperti ini Kalau lebih jelasnya Ya Dari peserta 6 7 Ya Ini Komplitnya Kalau dari jauh Ya Ya Karena Pesertanya banyak Ya Ya Pesertanya banyak Bisa di screenshot Itu saja Yang bisa saya jelaskan Kurang lebihnya Mohon maaf Untuk Mas Pandu Pratama Ya Kalau masih kurang jelas Bisa ditonton lagi Di ulang Dan di ulang Intinya Saya mengucapkan Terima kasih Ya Yaitu Pertanyaannya Istimewa sekali Yaitu 6 7 Ya Jangan lupa Lihatnya di Otosport Bagan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih